Untuk mengetahui situasi kondisi di stasiun Juanda Jakarta Pusat, kami sudah terhubung dengan Dede Rohali ya. Silahkan Dede dengan laporan Anda. Ya, Tommy dan Rahma, situasi terkini depan saya melaporkan di stasiun Juanda Jakarta Pusat. Di hari pertama, penetapan atau penerapan tarif progresif KRL komuter Jabodabek ini masih terbilang kondusif. Tadi sempat berbincang dengan petugas di komuter lain yang ada di stasiun Juanda ini juga mengatakan bahwa hingga pukul 4 sore ini tidak terjadi penurunan, artinya masih cukup normal. Dan di penerapan tarif progresif ini memang ada beberapa tujuan yang terjadi kenaikan tarif dan juga penurunan. Untuk penumpang yang berangkat dari stasiun Juanda menuju Bogor ini terjadi kenaikan, biasanya Rp4.500 naik menjadi Rp5.000. Sementara dari stasiun Juanda yang akan menuju ke stasiun Maja juga terjadi kenaikan, biasanya Rp5.000 kini naik menjadi Rp7.000. Namun untuk stasiun atau tujuan yang mengalami penurunan ini terjadi jika penumpang yang berangkat di stasiun Maja, biasanya Rp2.500 turun menjadi Rp2.000. Dan dari stasiun Juanda yang akan menuju Bekasi juga ini terjadi penurunan. Dan untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat, ini juga sudah bersama dengan saya, Dania. Dan Mbak Dania, bagaimana tanggapan Anda terkait tarif yang baru ini? Apakah cukup efektif? Untuk saat ini sih, tarif yang berlaku sekarang cukup efektif kok. Sudah cukup efektif. Dan mungkin adakah harapan yang ingin disampaikan oleh Mbak Nadia ini? Harapannya untuk PT KRL Indonesia yang sebagai salah satu transportasi umum nomor satu juga di Indonesia, untuk harapannya mungkin lebih ditingkatkan lagi aja dari segi keteraturan jadwal keretanya. Karena memang sering sekali terjadi keterlambatan kereta yang itu memang mengganggu kita sebagai masyarakat. Ya, Tommy dan Rahma, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan juga saat ini, mulai hari ini, akan ada peningkatan jadwal keberangkatan menjadi 115 keberangkatan perharinya. Demikian, Tommy.